Kawan-kawan, Angkatan Udara Amerika Serikat mengatakan telah memilih startup penerbangan Jet Zero untuk merancang dan membangun pesawat demonstran ukuran penuh dengan konfigurasi bodi sayap campuran. Tujuannya agar pesawat yang dijeluki SPW-an dapat terbang pada tahun 2027. Pilihan militer Amerika pada perusahaan startup tentu sangat mengejutkan, karena perusahaan yang sudah sangat mapan seperti Boeing juga memiliki konsep pesawat bodi sayap campuran. Keunggulan pesawat perang terbaru ini terletak pada desain yang sangat efisien dan aerodinamis hingga 30%. Teknologinya super efisien memungkinkan untuk peningkatan daya jelajah pesawat yang bakal difungsikan sebagai pesawat kargo. Kemampuan jelajah yang lincah sangat penting untuk mengurangi resiko kerusakan logistik. Beberapa konfigurasi transportasi militer juga dimungkinkan dengan desain BWB. Yang banyak menjadi pertanyaan, kenapa pesawat kargo dan tanker militer mengarah ke bodi sayap campuran? Apakah type pesawat ini juga akan menjadi tren transportasi kargo komersial? Blend Wing Body atau disingkat BWB juga dikenal sebagai Hybrid Wing Body. BWB atau Lifting Aerofoil Fuselag adalah pesawat sayap tetap yang tidak memiliki garis pemisah yang jelas antara sayap dan badan utama pesawat. Pesawat ini memiliki struktur sayap dan badan sayap yang menyatu dengan halus tanpa garis pemisah. Keuntungan utama dari BWB adalah untuk mengurangi area basah dan hambatan bentuk yang menyertai sambungan badan pesawat konvensional. Desain badan juga bisa berbentuk airfoil yang lebar sehingga memungkinkan seluruh pesawat menghasilkan daya angkat dengan demikian mengurangi ukuran dan hambatan sayap. Sejarah pesawat bodi sayap campuran memiliki jejak yang cukup panjang. Pada awal tahun 1920-an, Nicholas Voyevotsky mengembangkan teori BWB dan melakukan uji terowongan angin di Westland Death Note. Proyek terhenti pada penerbangan pertamanya pada tahun 1924 melukai pilot dengan sangat parah, sehingga proyek tersebut akhirnya dibatalkan. Gagasan itu diusulkan lagi pada awal 1940-an untuk proyek pesawat Mils M26 dan prototip penelitian Mils M30 X-Minor. Prototip penjegat McDonnell XP-67 juga menggunakan desain sahab campuran dan terbang pada tahun 1944, tetapi tidak memenuhi harapan. NASA dan McDonnell Douglas kembali ke konsep tersebut pada tahun 1990-an dengan model 5,2 meter yang distabilkan secara artifisial menggunakan skala 6% yang disebut BWB-17, dibangun oleh Stanford University dan diterbangkan pada tahun 1997 menunjukkan kualitas kinerja yang sangat baik. Sejak tahun 2000, NASA terus mengembangkan model penelitian bodi sayap campuran yang dikendalikan dari jarak jauh dengan lebar sayap 6,4 meter. NASA juga bersama-sama mengeksplorasi desain BWB untuk kendaraan udara rata berawak Boeing X-48. Studi menunjukkan bahwa sebuah pesawat BWB yang mengangkut 400 hingga 800 penumpang dapat menghemat bahan bakar lebih dari 20%. Airbus juga sedang mempelajari desain BWB sebagai kemungkinan pengganti keluarga A320neo. Model subskala terbang untuk pertama kalinya pada Juni 2019 sebagai bagian dari program Maverick, yang diharapkan mengurangi emisi CO2 hingga 50%. Konsep NASA N3X menggunakan sejumlah motor listrik superkonduktor yang menggerakkan kipas terdistribusi untuk menurunkan pembakaran bahan bakar, emisi, dan kebisingan. Tenaga untuk menggerakkan kipas listrik ini dihasilkan oleh dua generator superkonduktor yang digerakkan oleh turbin gas yang dipasang di ujung sayap. Meskipun bodi sayap campuran memiliki ruang interior yang luas, tetapi menimbulkan tantangan struktural baru. NASA telah mempelajari pengelupasan komposit serat karbon untuk menciptakan ruang kabin tanpa gangguan. Bentuk BWB meminimalkan total luas permukaan skin pesawat sehingga meminimalkan skin drag. Ini juga menciptakan penebalan area akar sayap yang memungkinkan struktur yang lebih efisien dan bobot yang lebih ringan dibandingkan dengan pesawat konvensional. Pilihan Angkatan Udara Amerika Serikat terhadap Jet Zero bukan tanpa alasan yang kuat. Desain BWB bukanlah hal yang baru dan Angkatan Udara telah mengeksplorasi desain konfigurasi ini termasuk di persiluman selama 3 dekade terakhir. Apalagi, militer Amerika Serikat saat ini fokus pada persiapan menghadapi potensi konflik besar di kawasan Asia Pasifik melawan Cina. Ada tuntutan baru yang sangat mendesak untuk kemampuan pengisian bahan bakar dan pengangkutan udara jarak jauh. Angkatan Udara juga telah memperjelas bahwa mereka membutuhkan lebih banyak kapal tanker dan pesawat angkut yang dapat bertahan untuk mendukung pertarungan kelas atas di masa depan. Meskipun bukan pesawat siluman secara default, desain BWB dapat lebih mudah diadaptasi dan beberapa desain mungkin secara alami memiliki observabilitas yang lebih rendah dalam jejak inframerah. Fitur survival lanjutan dapat ditambahkan ke kapal tanker pengisian bahan bakar udara atau desain pesawat kargo pada BWB generasi berikutnya, sehingga lebih sulit untuk dikenali oleh sensor musuh dalam jarak jauh. Mesin yang dipasang di bagian atas diposisikan di bagian belakang badan pesawat terlindungi dari bagian drag bawah, memiliki dampak menguntungkan yang sangat besar pada jejak inframerah. Jadjiru sebelumnya menyoroti bagaimana konfigurasi mesin mengarah pada gelombang suara ke atas, yang menurut perusahaan akan mengurangi kebisingan pada saat penerbangan. Ini akan bermanfaat untuk aplikasi komersial di mana polisi suara bisa menjadi masalah utama, tetapi juga dapat berguna untuk versi yang dikonfigurasi untuk paramiliter. Pesawat angkut militer yang lebih senyap akan menguntungkan untuk misi rahasia atau clandestine. Render terbaru untuk konsep Jadjiru juga menunjukkan jendela dan pintu penumpang dipasang di sisi badan pesawat bagian depan, memiliki potensi penggunaan untuk mengangkut personal serta kargo. Pesawat ini telah meluncurkan desain indi dengan potensi efisiensi tinggi dengan kapasitas 230 hingga 250 penumpang dan jangkauan signifikan untuk peran militer. Meskipun Jadjiru adalah sebuah startup, Jadjiru memiliki pengetahuan institusional yang sangat besar tentang desain BWB berkat karyawan termasuk salah satu pendirinya, Mark Page, yang berpengalaman bertahun-tahun bekerja untuk McDonnell Douglas yang diakuisisi oleh Boeing pada tahun 1997. Peningkatan kinerja ini dapat memiliki sejumlah manfaat operasional yang signifikan bagi angkatan udara dalam hal pesawat tanker dan kargo di masa depan. Ini juga akan sangat relevan karena menyangkut potensi konflik tingkat tinggi di masa depan melawan Cina di Pasifik, di mana kapal tanker dan pesawat angkut diharapkan menjadi kontributar utama. Angkatan udara telah dengan jelas menyatakan kebutuhan untuk kapal tanker dan angkut udara generasi mendatang tidak hanya lebih mampu, tetapi juga lebih dapat bertahan atau setidaknya beroperasi di daerah lingkungan dengan ancaman tinggi. Proyek ini juga berimplikasi pada basis industri karena membantu Amerika mempertahankan keunggulan teknologi di atas Cina dan ada banyak kepentingan komersial dalam teknologi ini. Secara umum, bisa disimpulkan pesawat bodi sahab campuran memiliki beberapa keunggulan potensial. Yang pertama, keuntungan muatan yang signifikan dalam pengangkutan udara strategis, angkutan udara, dan peran pengisian bahan bakar udara. Yang kedua, peningkatan efisiensi bahan bakar 20% lebih baik dibandingkan dengan pesawat berbadan lebar konvensional. Laporan Angkatan Udara Amerika Serikat pada tahun 2022 menunjukkan BWB meningkatkan efisiensi aerodinamis setidaknya 30% dibandingkan dengan pesawat udara pada saat ini. Yang ketiga, kebisingan yang lebih rendah simulasi audio NASA menunjukkan bahwa pengurangan 15 dB sangat penting untuk kesenyapan pesawat untuk melakukan operasi militer. Tetapi, bodi sahab campuran juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, mengevakuasi BWB dalam keadaan darurat bisa menjadi suatu tantangan. Karena bentuk pesawatnya, tata letak tempat duduk, akan bergaya teater dan bukan tubular. Yang kedua, BWB memiliki berat kosong yang lebih banyak untuk muatan tertentu. Ini mungkin tidak ekonomis untuk misi jarak pendek sekitar 4 jam atau kurang. Yang ketiga, rentang sayap yang lebih besar mungkin tidak sesuai untuk beberapa infrastruktur bandara. Yang keempat, memodifikasi desain untuk menciptakan varian dengan ukuran yang berbeda akan jauh lebih mahal dibandingkan dengan pesawat konvensional yang dapat diregangkan atau dikecilkan dengan mudah. Yang kelima, kontrol pitch atau kemampuan angkat pada kecepatan rendah telah menghadirkan tantangan bagi desain sayap campuran. Jet Zero telah mengusulkan desain roda pendaratan baru untuk mengatasi masalah ini. Kita akan melihat beberapa tahun ke depan apakah tren pesawat militer mengarah pada pesawat desain bodi sayap campuran, sehingga memiliki desain yang jauh lebih futuristik dan lebih efisien. Oke kawan-kawan, demikian. Terima kasih. Terima kasih.